Intro Ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban berbondong-bondong mendatangi makam leluhur yang ada di desa Kedung Rejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Mereka berjalan ke makam mengarak gunungan berisi sayur mayur hasil panen para petani setempat. Gunungan ini dipukul secara bergantian oleh para laki-laki, sementara para perempuan berjalan mengikuti dari belakang gunungan tersebut. Sesampainya di makam, gunungan tersebut diletakkan di tengah kerumunan warga. Dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat, warga kemudian menggelar doa bersama. Kegiatan ditutup dengan saling menukar makanan, serta berebut sayur mayur dan buah-buahan yang ada di gunungan. Menurut rajut tokoh masyarakat setempat, sedekah bumi ini merupakan tradisi turun-temurun dan dilakukan setiap satu tahun sekali usai panen raya. Tradisi ini digelar sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah. Ratusan warga yang datang berasal dari lima desa di Kecamatan Kerek, yakni Desa Kasiman, Gaji, Sumber Arum, Margorejo, dan Kedung Rejo. Kegiatan hari ini adalah kegiatan tahunan. Ya kesyukuran, sedekah bumi, hasil panen, tahun ini melimpah. Dan memang melimpah atau tidak melimpah, ya setiap tahun diadakan seperti ini. Namanya sedekah bumi tahunan. Pak ini yang datang ini membawa apa saja? Ya rata-rata ini makanan jadi, ya nasi sama lauk-pauknya sama itu buah-buahnya. Itu sistemnya seperti apa? Sistemnya maksudnya? Sistemnya makanannya dimakan di sini bareng atau gimana? Ya ditukar, yang miliknya si A dibawa diberikan si B, yang satunya diberikan itu. Dan ada yang dimakan bersama, ada yang langsung dibawa pulang. Kalau untuk gunungannya ini sendiri maknanya apa? Nah maknanya itu menampilkan hasil bumi yang ada di gusuri tubuh ini. Nah itu semua kan hasil dari sini, tanaman masyarakat sini. Ya supaya lebih dikenal dan menunjukkan, memperlihatkan bahwa inilah hasil bumi kita yang patut kita sepuluhkan. Ini yang datang dari berapa desa? Dari lima desa, yaitu dari Kasiman, dari Waji, ada yang dari Sumberarum, ada yang dari Margojo, dan dari Kedung Rejo sendiri. Sedekah Bumi Altau yang biasa disebut warga setempat sebagai tradisi manganan ini, terus selestari di tengah perkembangan zaman. Dengan tradisi ini warga berharap hasil panen mereka bisa melimpah serta mendapatkan berkah. Ini tadi acara apa? Ini bawa apa aja tadi ke sini? Bawa jajan, eh sekol kali jajan. Itu diapakan nanti? Di lukangan. Itu sama yang lain gitu? Ya. Setelah itu dibawa pulang? Dibawa pulang. Ini dilakukan setiap tahun atau gimana? Setiap tahun. Tahun sekali. Sekedar diketahui, tradisi sedekah bumi merupakan upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan riski melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini sangat populer dan masih lestari, khususnya di Pulau Jawa. Siki Muhammad, Fusni Mubarak, JTV Tuban.